Intro Viral di media sosial, masyarakat Jampi gempar dengan terbongkarnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang wanita muda Wanita tersebut diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 11 korban yang masih anak-anak Ia memaksa para korban meremas bagian intim tubuhnya, lalu memaksa mereka menonton live saat ia berhubungan intim dengan suaminya Kejahatan seksual wanita berinisial NT berusia 25 tahun tersebut terbongkar Usai para korban yang masih di bawah umur menceritakan kejadian yang mereka alami kepada orang tuanya Terima dengan kelakuan bejat NT, orang tua para korban lantas melaporkan dugaan pelecehan seksual itu ke unit PPA di Treskrimumpol, Dajambi Anak-anak yang jadi korban dugaan pelecehan seksual tersebut berumur variatif yang dimulai dari umur 8 tahun sampai 15 tahun FND orang tua salah seorang korban menceritakan peristiwa dugaan pelecehan seksual yang dilakukan NT tersebut terjadi di Rawara Sari, Kota Jambi Yang cukup mengejutkan adalah NT kerap memaksa korban anak laki-laki untuk meremas payudaranya Selain itu, NT juga kerap memaksa 9 anak laki-laki tersebut menyentuh bagian vitalnya Asil nyeleneh NT itu tidak cukup sampai di situ saja Sebab NT disebut, FND kerap memaksa anak-anak yang jadi korbannya nonton film dewasa Mirisnya, NT juga memaksa para korbannya nonton live saat dirinya tengah berhubungan badan dengan suaminya Anehnya, sambung FND, NT malah mengaku dirinya sebagai korban pelecehan oleh anak-anak di bawah umur tersebut Setidak khusus tersebut tengah ditangani Polda Jambi Terima kasih telah menonton!